Sosok Lutfi Agizal mendadak viral setelah dirinya menyuarakan penentangannya terhadap kata anjay. Pasalnya, kekasih putri pedandut Iis Dahlia, Salsadilla Juwita itu melaporkan kata anjay ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dirinya menganggap bahwa kata tersebut memiliki makna negatif dan dapat merusak moral bangsa. Alih-alih didukung, apa yang dilakukan Lutfi justru menuai kontroversi. Pria 25 tahun itu dinilai menyindir pesinetron Rizky Bilar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora. Belakangan ini, keduanya memang kerap menggunakan kata anjay di berbagai kesempatan. Ditambah lagi, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang gencar dijodohkan oleh para warganet. Kini, Lutfi masih menjadi bulan-bulanan warganet. Tak hanya itu, sejumlah selebriti dan selegram bahkan juga ikut menyindir dan mengkritik Lutfi di media sosial. Lutfi Aghizal merupakan seorang pemain sinetron, model dan DJ. Ia memulai karirnya di dunia hiburan pada tahun 2014. Hingga kini, pria kelahiran Malang tersebut sudah membintangi beberapa judul sinetron dan FTV. Salah satunya adalah Wali Songo di MNCTV. Sebelum berkarir di dunia hiburan, Lutfi sempat mengikuti ajang pencarian bakat ilmen pada tahun 2013 mewakili Jawa Tengah. Pada 2017, ia menyelesaikan pendidikan psikologi di Universitas Pancasila di Jakarta. Nama Lutfi mulai dikenal ketika dirinya berpacaran dengan putri pedangdut Iis Dahlia yang bernama Salsadilla Juwita Indra Jajah. Keduanya sudah menjalani hubungan yang cukup lama, yakni 4 tahun. Pasangan tersebut juga sempat menjalani hubungan jarak jauh ketika Salsadilla menempuh pendidikan di Inggris. Pada tahun 2019, Lutfi dan Salsadilla dikabarkan telah bertunangan. Namun saat ini, hubungan keduanya justru dikabarkan telah kandas usai kontroversi kata Anjay Mencua. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai profil singkat dari Lutfi Aghizal yang telah menyindir Rizky Billar. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!